Agar masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang benar, tepat, akurat, dan dari sumber yang dapat dipercaya. Karena selama ini kan berbagai informasi itu kita tidak tahu sumbernya dari mana, apakah berita itu benar atau tidak, apa berita khusus dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Amsi ini adalah salah satu upaya di dalam membendung dan menghambat adanya penyebaran berita-berita bohong, berita-berita khusus. Karena orang-orang yang dilatih ini nanti akan menulis berita, menyampaikan informasi, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat dan menjadi konsumsi publik itu benar-benar memang berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Dan berita yang benar dan akurat. Oleh karena itu saya menyampaikan atas nama pemerintah, mendukung, dan bahkan jika diperlukan kami mampu untuk bisa memfasilitasi agar pelatihan kali ini, bukan hanya kali ini, tapi di masa yang akan datang, dan juga kepada yang lain, para awak media, para jurnalis, karena di sini juga nanti akan diberikan materi tentang teknik-teknik para menulis berita dan bagaimana berita-berita yang diproduksi oleh para jurnalis itu bisa dibaca dan memberi informasi yang benar kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana nih Pak untuk pemerintah Rota Gorontalo sendiri untuk mengelola informasi pemerintahan dan juga pembangunannya? Jadi makanya saya minta dari AMSI ini juga bisa memberikan edukasi kepada para humas dan kominfo saya, dan alhamdulillah mereka ini juga terlibat, mereka saya suruh ikut di sini sehingga mereka mampu untuk bisa mengelola berita. Karena berita-berita dari pemerintah daerah itu informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat itu kan di kita ini dikelola oleh bagian humas dan dinas kominfo. Mereka itu yang harus punya kompetensi untuk bisa mengelola dan menyebar luaskan informasi. Nah kalau mereka diikutkan dalam pelatihan ini, maka mereka bisa mampu menyusun dan memanage berita-berita itu, sehingga masyarakat mendapatkan berita yang benar dan akurat.